Halo pemirsa Bastrak ID, kali ini saya berada di boot Toyota Komersial untuk melihat salah satu primadona yang hadir di segmen kendaraan niaga yang ada di hall 2 dan 3. Ini dia Toyota Ranga Concept. Kali ini saya akan membahas 7 hal yang mungkin teman-teman tidak pernah tahu tentang sosok atau maksud kehadiran Toyota Ranga Concept. Kita flashback ke tahun 1977, saat itu Toyota punya satu mobil yaitu Kijang Pickup yang memang bentuknya sederhana, desainnya sederhana, tapi digunakan untuk beragam kebutuhan dan juga untuk kebutuhan niaga tentu saja. Dan Ranga ini harapannya bisa merepresentasikan kehadiran dari Kijang di tahun 1977. Lihat saja, konsepnya simple ya. Bisa buat ngangkut muatan sayur, bisa jadi muat bahkan motor, jadi muat kardus, bahkan ternak juga bisa. Jadi mobil ini bisa dikemas beragam. Tapi kalau kita lihat di negara tetangga, mobil ini hadir di Thailand lebih dulu dengan nama Toyota IMV Zero. Tapi saat itu mereka tidak mengemas mobil ini secara langsung dan hanya menampilkan tampilan luarnya secara general. Yang kedua, apa sih arti nama Ranga? Jadi mungkin teman-teman yang penasaran, Ranga itu ternyata diambil dari bahasa Jawa. Ronggo, artinya pahlawan. Jadi di akhir tahun 90-an, Toyota punya satu model yang dinamakan Ranga dan itu eksis ke Toyota Kijang Gen 3 atau Kijang Kapsul. Jadi mobil ini sedikit mau membawa kita nostalgia ke model tersebut yang memang saat itu menjadi model terakhir Toyota mempunyai seri pickup. Meskipun mobil ini bukan reinkarnasi dari Kijang, setidaknya utilitasnya, kegunaannya akan diproyeksikan sama seperti pendahulunya. Yang ketiga, Ranga ini konsepnya modular. Jadi Toyota mengatakan bahwa mobil ini dirancang mendefinisikan sebagai mobil yang punya keluasan dalam berbagai aplikasi kebutuhan. Nih, kalau teman-teman lihat patahan-patahan di sini, ini bisa dilepas-pasang nih. Ini terpisah satu sama yang lain. Jadi intinya Ranga diciptakan untuk mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan. Nah, kalau yang teman-teman lihat di sini, ini modelnya beragam ya. Di situ teman-teman bisa lihat itu Ranga konsep yang ambulan. Yang di sini Toyota Ranga EV Charger Mobile Service. Jadi, ini yang unik di bagian belakangnya nih. Ikuti. Nih, ini kan sekarang eranya elektrifikasi. Jadi, ini mobil harapannya bisa membantu. Mungkin dalam tanda petik mobil-mobil lain, mobil-mobil listrik yang kehabisan tenaga, dia bakal support nih, bakal nyamperin ke tempat kalian. Nah, ini ada buat soket pengisian dayanya. Dan, nggak cuma itu. Jadi, Toyota Ranga EV Charger Mobile Service ini juga punya peralatan buat perawatan nih. Dia juga bawa nih di sisi sampingnya. Ini beberapa peralatan. Nah, ini buat kelengkapannya. Ada minyak rem, ada oli, ada kompresor, jack stand, aki, dan lain sebagainya. Untuk membantu mungkin kalau teman-teman kendaraannya mogok, mobil ini siap untuk menjangkau kesulitan kalian. Nah, di sebelah sana, yang di belakang, dia konsepnya beda lagi nih. Ini jadi moko nih, mobil toko nih. Food truck lah, kalau teman-teman tahu. Jadi, mobil yang satu ini udah diubah di bagian belakangnya. Ini jadi food truck untuk menyimpan peralatan buat bikin kopi. Jadi, cafe berjalan lah. Ini punya tuku kopi. Tuh, lihat dalamnya tuh. Dalamnya bisa ditaruh. Peralatan bikin kopi, bisa bikin jus. Walaupun emang udah ada tulisannya. Ini demo only ya, cuma sebatas demo. Tapi, memang bisa dikemas beragam untuk kebutuhan. Konsep ketiga yang ada di booth Toyota Komersial adalah Toyota Rangga Ambulan Konsep. Jadi, di bagian belakangnya udah dilengkapi berbagai peralatan untuk kondisi darurat. Saat ada pasien, ada tandu, ada satu jog buat dokter atau perawat, ada oksigen, ada beberapa perlengkapan kesehatan lainnya. Jadi, ini bisa difungsikan juga sebagai ambulan. Bahkan, walaupun dikemas jadi ambulan, lihat nih, tampilannya nggak kalah keren. Di atas ada ratator, dan di bawahnya pelaknya pakai model Rally. Coba ya, pakai pelak Fortis, 16 inci. Dan ini keren banget. Dan satu lagi, teman-teman bisa ngelihat Toyota Rangga konsep model Pescar di butoyota. Itu keren banget. Sporty banget. Racing abis. Yang keempat, prediksi sasis. Secara mendetail, Toyota memang belum memberikan spesifikasi yang pasti pada mobil ini. Namun, bisa dipastikan bahwa Toyota Rangga konsep ini akan menggunakan sasis leather frame. Sama seperti Toyota Hilux. Jadi, kemungkinan Toyota Rangga konsep ini akan mengkalibrasi ulang struktur leather frame yang digunakan pada proyek IMV, Innovative International Multi-Purpose Vehicle yang dijadikan soko guru pengembangan Toyota Innova, Hilux, dan juga pada Fortuner. Jangankan dibuka kabinnya untuk membuka kap mesinnya saja mungkin kita bakal penasaran karena Toyota masih menyimpan rapat jantung dari mobil ini. Tapi, bisik-bisik dari beberapa sumber, Toyota akan menggunakan unit konvensional antara bensin atau diesel. Unit bensinnya itu unit 1 TR-FE 2000 cc, tapi kalau yang dieselnya itu kemungkinan 2400 cc, 2 kd FTV. Tapi, nggak menutup kemungkinan juga kalau nanti ke depannya mobil ini akan dikembangkan sebagai mobil elektrifikasi Toyota, bisa itu bermesin hybrid juga atau bahkan full elektrik. jadi ada 1, 2, 3 Toyota Rangga konsep dan juga 4 yang ada di Butoyota. Sayangnya, walaupun ini menarik perhatian pengunjung Gias, mobil ini belum untuk dijual setidaknya sampai tahun depan. Namun, dari sumber Toyota lagi, kami meyakini bahwa mobil ini nantinya akan diset harganya di bawah Toyota Hilux 4x2 harganya. Jadi, di bawah itu. Bahkan, dia akan masuk ke pasar gemuk yang selama ini dikuasai oleh Mitsubishi L300. Jadi, harusnya harganya bakal lebih bersaing. Jadi, sejatinya Toyota Rangga konsep ini mobil yang buat cari duit sebenarnya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan mobil ini ke depannya untuk berbagai macam usaha. Jadi, harapannya dia bisa easy to build, easy to repair. Sehingga kegiatan bisnis Anda ke depan bisa berjalan dengan baik dan menggunakan mobil yang tahan banting tentunya. Tapi, setidaknya kita masih harus bersabar. Namun, potensi yang dia miliki saat ini harusnya bisa menjadi pilihan buat para pebisnis ke depannya. Saya Ivan Momot, pamit. Sampai jumpa di video